Pengembangan transmisi listrik jadi kunci pacu transisi energi dan pertumbuhan industri. PT PLN, Persero, mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam meningkatkan investasi sektor industri melalui penyediaan energi bersih. Pengembangan transmisi ketenaga listrikan menjadi kunci penting dalam mendorong transisi energi bersih. Menteri Investasi, Rosan Ruslani, menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emissions pada 2060 dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebesar 3.677 gigawatt. Rosan menekankan pentingnya perencanaan dan komitmen jangka panjang serta kebijakan yang mendukung untuk mengoptimalkan potensi energi terbarukan. Pemanfaatan energi hijau menjadi poin penting dalam menarik investasi, terutama di sektor industri. Pemerintah berencana mendorong pengembangan kawasan industri berbasis energi bersih untuk memenuhi kebutuhan energi masa depan. Direktur utama PLN, Darmawan Prasojo, menyatakan komitmen penuh PLN dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan energi bersih. Transisi ke energi bersih membutuhkan transformasi besar, termasuk pengembangan infrastruktur transmisi. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menambahkan bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ekonomi dalam pengembangan transmisi dan memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih.